Ketika informasi lain, pemirsa kericuhan terjadi antara pedagang kaki lima dengan petugas Satpol PP Kabupaten Bogor saat pembongkaran lapak di kawasan Puncak Bogor. Akibat kericuhan tersebut, seorang ibu histeris karena tak mau lapak dagangannya dibongkar paksa oleh petugas. Proses yang dilontarkan oleh pedagang menjadi ricoh saat proses pembongkaran paksa lapak PKL oleh pihak aparat pemerintah melalui polisi Pamong Peraja Kabupaten Bogor. Lebih dari 61 lapak PKL yang berada di Masjid Attawon, Cisarwa, Puncak Bogor, Jawa Barat dibongkar paksa oleh petugas. Pedagang merasa telah membayar retribusi kepada kelurahan setempat, namun lapak tetap dibongkar. Dua pembongkaran ini dilakukan, kita mengembalikan kepadang arwahnya. Kelurahan tempat ini adalah tempat parkir, di mana parkir ini adalah untuk bagi mereka yang akan melakukan ibadah, sehingga warung-warung yang ada di sini atau PKL-PKL yang ada di sini kita tetipkan dan kita bongkar, sehingga nanti kapasitas parkir di sini akan lebih luas bagi masyarakat yang saat nanti itu akan melakukan ibadah, mereka akan lebih nyaman untuk parkir ke dalam di sini. Polisi Pamong Peraja, Kabupaten Bogor, sudah memberikan surat peringatan kepada para pemilik lapak. Namun sampai tiga kali surat peringatan diberikan, para pemilik bangunan dan lapak PKL tidak menggubrisnya. Dari Bogor, Jawa Barat, Gul dan Hidayat, Ainyus melaporkan.